Halo guys, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan kain green screen Jadi ada seorang yang bertanya kepada saya, apakah boleh menggunakan kain planel sebagai background green screen? Seperti ini contohnya ya Nah sebenarnya secara boleh atau tidak boleh, semua bahan itu bisa digunakan yang penting warnanya hijau Hijau seperti ini atau hijau stabilo Nah tetapi mengapa lebih baik menggunakan kain spunbon seperti ini? Karena kita akan bandingkan bersama-sama ya Saya punya beberapa bahan Yang pertama saya itu punya ini jenis karpet gitu ya Ini adalah awal mula saya bermain green screen Jadi waktu itu saya belum menemukan kain spunbon ini Saya pakai karpet ini ya Karpet ini memang warnanya hijau bagus gitu ya Tetapi kekurangannya adalah cukup berat Dia itu harus digantung Waktu itu saya pakai penjempit buku ya Yang saya gantung di atas paku Jadi ini cukup berat dan juga kekurangannya Dia itu ini ya, kalau saya dekatkan Dia itu ada serat-serat Dan bahkan ini ada keluar bekas kayak benang-benang gitu ya Nah ini kalau di dalam handphone tertentu Muncul ya Jadi waktu pengeditan itu kelihatan kayak kasar di belakang gitu ya Jadi kayak ada bekas, ada motif dari Ini dia ya, kelihatan kan ya Jadi kelihatan waktu di edit itu cukup mengganggu Dan harus beberapa kali pengeditan supaya lumayan hilang Jadi saya pernah pakai karpet Tapi tidak dianjurkan ya Nah terus juga saya ada kain flanel Nah ini contoh kain flanel ya Nah kain flanel ini juga bisa dipakai Seperti pertanyaan teman saya tadi itu ya Tapi ini juga mirip-mirip Nih kalau saya dekatkan Kain flanel itu juga ada serat-serat yang keluar ya Dan kain flanel ini tidak terlalu berat seperti karpet Dan ini sebenarnya juga bisa ya Nah tapi kalau coba gimana Ya sebenarnya bisa Tapi kekurangannya adalah Kain flanel itu tidak bisa dibersihkan ya Dengan hanya di sikat atau pakai tisu basah Sedangkan spunbon itu bisa ya Nanti ada video yang lain itu tentang Bagaimana membersihkan kain spunbon Jadi kalau ini harus dicuci Dan biasanya kain flanel yang jenis kayak begini Itu kadang suka luntur atau kusut Bahkan keluar serat ketika dicuci Jadi untuk maintenance-nya itu agak lumayan ya Untuk kain flanel Memang kain flanel harganya Waktu ini saya beli sekitar 10 ribu per meter ya Nah terus saya juga pakai Ini contoh kain spunbon Jadi saya kain spunbon itu pernah pakai yang warna hijau tua Hijau muda Nah kenapa saya lebih suka hijau muda Karena ruangan yang saya gunakan ini Tidak terlalu terang Tapi kalau misalnya tempat outdoor Bolehlah pakai warna hijau ini Karena kalau saya pakai hijau ini Di dalam ruangan seperti ini Itu jadinya agak gelap ya Agak gelap dan mempengaruhi nanti di dalam pengeditan Nah kalau kain spunbon Dia itu lebih ringan Dan juga dia itu tidak ada serat ya Terlalu kelihatan serat Nah dan kain spunbon ini juga tidak terlalu susah Dalam perawatannya Jadi kalau misalnya dia kotor kena debu Kita tinggal kebas-kebas Atau kita pakai kemoceng Dia sudah bisa bersih Kalaupun dia misalnya ada noda Kita bisa pakai tisu basah Atau pakai sikat yang halus Jadi kita pakai sikat pelan-pelan aja Di bagian yang bernoda itu Jadi ini kenapa pakai kain spunbon Sebenarnya alasannya itu ya Di dalam perawatan Di dalam beratnya Dan dia itu tidak ada serat yang keluar ya Kecuali kalau dia bekas cuci Itu biasanya ada muncul serat Tapi kalau digantung ini sih Tidak perlu dicuci-cuci ya Kecuali kalau kita ada di outdoor Nah terus kain polyester Saya juga pernah pakai ya Kain sejenis untuk baju Tapi kain polyester itu kekurangannya Dia itu agak ada kilap-kilap Jadi kalau misalnya saya pakai lampu seperti ini Kadang itu kilapannya itu muncul Jadi mantul gitu ya Nah karena itulah Akhirnya saya memakai kain spunbon Sebagai latar berakang green screen Nah kain green screennya itu Tidak harus warna hijau juga Warna biru juga bisa ya Karena ada namanya itu Kain blue screen atau green screen Kalau misalnya kenapa harus biru atau hijau Ya waktu itu ada video sebelumnya Intinya warna biru dan hijau Tidak ada di dalam warna tubuh manusia Jadi ketika kita mengedit Dihilangkan green screen atau blue screennya Tidak akan mempengaruhi warna di badan kita Kecuali kita pakai-pakaian yang sama warnanya ya Jadi bagi teman-teman Kalau misalnya mau pakai kain flanel Ya nggak apa-apa sih Tapi memang nanti di dalam maintenance-nya Dalam membersihkannya Memang perlu ekstra hati-hati Daripada kain spunbon Dan untuk harganya sih ya 11-12 ya Ini kain spunbon Saya pernah dapat Harga paling murah 8 ribu Tapi itu tergantung ketebalannya ya Nah kalau ini ketebalannya itu 75 GSM ya Nah 75 GSM itu Lumayan sih Kayak seperti ini Tapi ini karena ini backgroundnya belakang Saya harus dobelin Jadi minimal 80 lah ya Untuk standarnya 80 GSM itu Harga sekitar 9 ribu sampai 10 ribu Nah demikian Dari saya Semoga dapat membantu teman-teman Yang mau menjadi content creator Mau main green screen Silahkan mencoba Dadah semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati